Pemirsa Indonesia dan Pakistan menjadi negara pertama yang mengirim jemaah umroh selama pandemi corona. Ada 11 peraturan yang harus dipatuhi para jemaah selama menjalani ibadah umroh di Tanah Suci. Pemerintah Arab Saudi mulai melonggarkan pelaksanaan ibadah umroh dari luar Saudi, termasuk dari Indonesia. Namun ada beberapa peraturan yang harus dipatuhi jemaah yang akan umroh di antaranya. Usia jemaah antara 18 sampai 50 tahun. Jemaah harus membuktikan bebas COVID-19 berdasarkan hasil swab. Harus mendaftar di aplikasi Itmarna jika ingin sholat di Masjidil Harong dan Masjid Nabawi. Menyiapkan tiket return sesuai jadwal. Melaksanakan karantina selama 3 hari dan memastikan seluruh transportasi dan akomodasi lengkap. Aturan lainnya, jemaah harus mematuhi protokol kesehatan sejak tiba hingga pulang. Penyelenggara umroh wajib memberi data valid. Setiap grup jemaah maksimal terdiri dari 50 orang dan wajib memiliki pendamping. Dan penyelenggara Saudi bertanggung jawab penuh atas pelayanan jemaah. Terkait peraturan yang dikeluarkan pemerintah Arab Saudi soal batas usia maksimal, banyak jemaah asal Indonesia kecewa karena tidak dapat berangkat ke Tanah Suci. Seperti jemaah di kota Prabu Muli, Sumatera Selatan, sebanyak 50 persen calon jemaah berusia di atas 50 tahun, sehingga mereka tidak dapat melaksanakan umroh. Jemaah berharap pemerintah Indonesia dapat melakukan pendekatan dan meminta keringanan dari peraturan batas usia tersebut. Selain kendala aturan batas usia, pihak penyelenggara umroh memastikan ada kenaikan biaya umroh selama pandemi ini. Kenaikan biaya tersebut disebabkan adanya kenaikan pajak dari pemerintah Arab Saudi hingga 30 persen, serta pembatasan jumlah dan biaya akomodasi hingga biaya lainnya seperti sweep dan karantina. Menyikapi hal tersebut, Asosiasi Penyelenggara Umroh Sulawesi Selatan berkoordinasi dengan kantor wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan. Untuk menyusun harga acuan biaya jasa pelaksanaan umroh selama pandemi ini. Tentuan-ketentuan baru untuk umroh di era new normal ini, di samping ada pajak dari pemerintah Arab Saudi naik 30 persen, kemudian juga kamar-kamar di hotel yang sebelumnya bisa ditempati sekamar berempat, sekarang hanya bisa disediakan untuk sekamar berdua, sehingga harganya akan juga mengalami kenaikan. Kemudian ya tentu saja biaya tes PCR juga sudah mulai masuk ke komponen. Karena itu kami dari Kesturi dan Ampuri akan berkoordinasi dengan Kementerian Agama untuk menetapkan harga referensi, khususnya untuk yang starting Makassar. Semua pihak berharap umroh percobaan selama November hingga Desember ini tidak menambah terjadinya penularan baru COVID-19. Sehingga pemerintah Arab Saudi bisa membuka izin jemaah umroh yang lebih besar. Tim Liputan AINews melaporkan. Dan kita akan berbincang dengan salah satu dari ratusan jemaah yang lolos untuk berangkat umroh. Bapak Sobiki, calon jemaah umroh asal Jombang, Jawa Timur. Assalamualaikum Pak Sobiki. Waalaikumsalam. Baik, Pak Sobiki sudah tahu kapan berangkat umroh? Belum. Cuma ada perkiraan saja mungkin sekitar bulan Desember atau Januari itu. Masih belum pastinya belum. Baik, jika berangkat bulan Desember atau Januari kan ada syarat yang harus dilalui yaitu swab tes. Apakah Pak Sobiki ini sudah swab tes, Pak? Belum. Kita nunggu informasi dari sama pelaksanaan KPI ya. Nanti kita rundingkan kalau persiapan apa-apa nanti kita kalau bisa penuhi ya. Kita jalan aja. Pak Sobiki, apakah benar jika hasil swab tes positif maka biaya umroh akan hangus? Kurang tahu. Belum. Belum dapat informasi tersebut ya? Belum, belum. Baik. Pak Sobiki ini nanti berangkatnya bersama keluarga atau sendiri, Pak? Sama istri saya. Sama istri? Sama anak saya. Cuma kan itu ada kendala dari aturan yang sekarang itu masalah usia. Karena anak saya masih 17. Tapi ya mohon moga nanti bisa ada kelonggaran, bisa masuk gitu. Baik, sudah berapa lama, Pak? Harusnya awalnya berangkat umroh itu pada bulan apa, Pak Sobiki? Bulan Maret, pertengahan Maret. Terus baru ada informasi bulan Februari tanggal 27 itu langsung kita tidak bisa berangkat. Pak Sobiki tadi Anda mengatakan anak Anda belum tentu bisa berangkat ya? Iya. Nah itu bagaimana nantinya jika ternyata anak Anda tidak bisa berangkat untuk dana-nya sendiri? Apakah ditahan atau dikembalikan? Kita lihat nanti aja lah. Nanti kalau memang yang bisa berangkat dulu, yang mana mungkin kalau saya sama istri saya yang bisa berangkat ya mungkin berangkat berdua aja. Nanti mungkin tahun-tahun berikutnya atau bulan berikutnya kalau bisa nanti anak saya musuh. Baik, ini kan kemungkinan berangkat Desember atau Januari. Nah untuk menjaga kesehatannya, Pak, agar tetap bisa beribadah umroh dengan sehat, nanti apa yang Pak Sobiki dan istri lakukan, Pak? Ya, jalani hari-hari seperti biasa. Pokoknya jaga kesehatan. Baik, terima kasih Pak Sobiki sehat selalu, semoga bisa langsung melaksanakan ibadah umroh nanti ya.